Yang pertama berkait dengan pendahuluan, jadi pada pendahuluan apa sih isinya di pendahuluan? Jadi yang pertama adalah latar belakang secara umum, jadi penulis itu menuliskan kenapa artikel ini ditulis, kenapa penelitian ini dilakukan Jadi dituliskan secara singkat biasanya cukup hanya satu paragraf saja Nah kemudian di dalamnya itu dilanjutkan dengan kajian overview literatur atau penelitian sebelumnya secara singkat Jadi sudah adakah penelitian-penelitian yang terkait dengan latar belakang yang dituliskan tadi Jadi makanya ketika kita menuliskan artikel terlebih dahulu kita mencari referensi-referensi yang terkait dengan tema penelitian atau topik penelitian yang kita lakukan Cari dulu literatur yang banyak, referensi yang banyak Paling tidak ada, kalau standar artikel ilmiah itu minimal 10 standarnya Tapi lebih bagus kalau kita melebihi standar, bisa 18 atau bisa Bahkan kalau saya baca di author gate line di jurnal diskopus itu ada yang sampai minimal 60 referensi, jadi cukup banyak Jadi kita bisa menulis dengan baik apabila kita banyak membaca, banyak baca maka bisa banyak menulis seperti itu konsepnya Kemudian yang ketiga, kita harus jelas, harus clear menuliskan tujuan penelitiannya Jadi tujuan penelitiannya apa Kemudian di dalam tujuan itu ada mencakup di dalamnya ada kontribusi kebaruan Kalau misalnya sudah banyak penelitian yang sama Yang Anda lakukan sama dengan penelitian yang sudah ada Nilai kebaruannya di sebelah mana Itu juga harus clear dituliskan di dalam tujuan penelitian Kemudian juga nanti dihubungkan atau dirujuk artikel-artikel minimal di 10 tahun terakhir Itu yang sama, yang mirip, yang jadi disana ada juga yang membandingkan ya Jadi yang berlawanan, kemudian juga ada yang sesenada atau searah dengan tujuan penelitiannya Nah kemudian yang berikutnya dituliskan juga di pendahuluan ada gap analysis Ada pernyataan kesenjangan atau pernyataan kontribusi kebaruan Atau disebut juga dengan beda unik penelitian Jadi apa beda penelitian Anda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada Di bagian mana bedanya Jadi ini clear juga dituliskan di dalam pendahuluan Kemudian di pendahuluan juga ada permasalahan Jadi masalahnya apa yang pengen dipecahkan di dalam penelitian ini Kemudian juga nanti dan ada tujuan penelitian Jadi ini hal-hal yang harus ada di dalam pendahuluan Sehingga pendahuluan akan dapat lebih baik gitu ya Nah kemudian catatan ya Di dalam pendahuluan itu tidak boleh atau tidak disarankan untuk menuliskan hal-hal yang konseptual Konseptual itu misalnya Jadi ada kata adalah Jadi yang menjelaskan Menjelaskan urayan Pengertian Seperti itu Itu disarankan tidak ada di dalam pendahuluan Jadi langsung kepada permasalahan Tujuan dan sebagainya yang Tidak bersifat konseptual Kemudian pendahuluan harus menampilkan hal-hal yang subtansi Misalnya fakta atau data Dari studi awal Kemudian permasalahan yang akan diselesaikan Kemudian bagaimana temuan-temuan penelitian saat ini Dicari kemudian dituliskan juga Kemudian menuliskan tujuan penelitian yang didahului dengan gap analysis atau kesenjangan Kemudian dituliskan juga di dalam pendahuluan ada manfaat Opsional ya Kemudian bisa manfaat penelitian ini Jadi ini bisa dituliskan Bisa tidak tergantung Nanti template yang diberikan oleh pengelola jurnal Nah berikutnya Di metode penelitian Metodenya Yang pertama adalah Metode disesuaikan dengan kekhasan bidang ilmu atau jenis artikelnya Jadi jenis artikelnya Apa Apa Kemudian juga disesuaikan dengan Autor guideline yang ada di jurnal target Dia metodenya yang dimaksud Atau yang diterima itu metode yang bagaimana itu disesuaikan Kemudian di dalam metode Juga harus jelas dituliskan Dimana lokasi penelitiannya Jumlah respondennya Cara mengolah hasil Pengamatan, wawancara, krisioner Atau cara mengukur Tolong ukur kinerja Atau indikator Kemudian yang berikutnya Di dalam metode itu Jelas ada tata kerja penelitian Jadi jika penelitian ini dilakukan Ulang Maka akan menghasilkan temuan yang sama Jadi ini Apa namanya Dituliskan secara jelas Dalam metode penelitian Kemudian yang berikutnya Di dalam metode itu Juga harus ada langkah Atau prosedur penelitian Yang dituliskan dengan jelas Dilengkapi Lebih bagus Kalau dilengkapi dengan bagan atau gambar Sehingga ketika pembaca Pembaca ini kan Macam-macam ya Ada yang suka dengan gambar Ada yang Lebih paham dengan gambar Sehingga Apabila ada bagan Ada gambar Secara sekilas Dia sudah paham bahwa Seperti ini Tujuan Apa namanya Langkah-langkah penelitian Yang dilakukan oleh peneliti Kemudian yang terakhir Dalam metode Itu ada ukuran Atau indikator Keberhasilan kinerjanya Jadi Jelas Indikatornya Seperti apa Kemudian yang Caratan Di dalam metodologi Dituliskan Mengapa metode itu dipilih Apa alasannya Biasanya metode dipilih Disesuaikan dengan Tujuan penelitian yang dilakukan Kemudian Harus dituliskan di dalamnya Alasannya Mengapa metode itu dituliskan Kemudian dituliskan juga Siapa Partisipannya Kemudian Mengapa dipilih Jadi Karakteristiknya Kemudian Data yang akan Dikumpulkan Ini berupa data Apa Disesuaikan dengan Tujuan penelitiannya Kemudian Instrumen yang digunakan Jelas dituliskan di sana Kemudian Dalam metodologi Menghindari Hal-hal yang Konseptual Atau Pengertian Selanjutnya Mendeskripsikan Instrumen yang digunakan Lebih rinci Misalnya Instrumen Divalidasi Atau Diuji Dan lain sebagainya Kemudian Lebih jelas lagi Dalam metodologi Tadi Saya sampaikan Ditambahkan Ilustrasi Berupa gambar Atau bagan Sehingga Memudahkan Pembaca Untuk memahami Metodologi Atau Metode pengetanian Dilakukan Sub indo by broth3rmax